Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan waktu duhanya Demi bulan apabila mengiringinya Maksudnya mengiringi matahari, selamat hari Terbenam kemudian diikuti dengan bulan terbit Demi siang apabila jalla menampakannya Demi malam apabila menutupinya Demi langit dan pembinaannya, pengaturannya Demi bumi serta penghamparannya Demi jiwa serta sawwaha Penyempurnaannya Maka ia ilhamkan Itu Allah SWT mengilhamkan kepada manusia Kefajirannya, kejahatannya dan ketakwaannya Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya Kaum samud telah mendustakan Dengan melampaui batas 6, kita baca dulu tafsirnya Ayat 1-10 Allah SWT bersumpah dengan matahari dan siangnya Dan waktu syuruknya, waktu terbitnya Di waktu duha Dan Allah SWT bersumpah dengan bulan Apabila mengiringi matahari Ketika terbit dan terbenam Dan Allah SWT bersumpah dengan waktu siang Apabila kegelapan telah terang Dan telah menyingkapnya Siang telah menyingkap kegelapan malam Dan Allah SWT bersumpah dengan Waktu malam Ketika malam tersebut menutupi bumi Maka jadilah bumi tersebut Muzlimah gelap Dan Allah SWT bersumpah dengan langit Serta pengaturannya Yang telah diatur sedemikian rupa Sehingga benda-benda langit Beredar pada posisinya masing-masing Dengan sangat teratur Tanpa bertabrakan satu sama lainnya Dan Allah SWT bersumpah dengan bumi Dan penghamparannya Dan hamparan bumi Naam Dan Allah SWT bersumpah dengan setiap jiwa Dan penyempurnan Allah atas makhluknya Agar bisa menunaikan Kepentingan-kepentingannya Kewajiban-kewajibannya Maka Allah SWT telah menjelaskan bagi manusia Jalan keburukan Dan jalan kebaikan Maka sungguh beruntung orang yang Mencucikan jiwanya Dan mengembangkan Atau meningkatkan jiwanya Dengan kebaikan Dan sungguh merugi orang yang Tenggelam Orang yang menenggelamkan dirinya Di dalam kemaksiatan Sepuluh ayat pertama dalam surah Al-Lail ini Allah SWT bersumpah dengan Makhluk-makhluknya Dan bagi Allah Terserah baginya untuk bersumpah Ya dengan makhluknya Ada pun bagi makhluknya Bagi kita manusia Seorang muslim Tidak boleh bersumpah Kecuali Dengan nama Allah SWT Karena bersumpah dengan selain nama Allah Adalah termasuk kesyirikan Kemudian dalam ayat yang Sudah kita baca tadi Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Maka Allah ilhamkan kepada manusia Fujuraha kefajirannya Dan ketakwaannya Ini menunjukkan bahwasannya Manusia ini Diberi oleh Allah SWT Dua sifat yang saling bertentangan Di dalam jiwa manusia Disitu ada Kejahatan dan ada kebaikan Dan ini salah satu Kekurangan yang menjadi kelebihan manusia Dibandingkan Dua makhluk Allah yang lainnya Kalau malaikat Hanya Allah berikan ketaatan kepadanya Hanya Allah berikan kebaikan padanya Maka malaikat akan senantiasa Beribadah kepada Allah SWT Dan tidak akan pernah Seditikpun Ya bermaksiat kepada Allah SWT Dan lawan dari malaikat adalah syaitan Dimana syaitan hanya Allah berikan Kepadanya keburukan Sehingga syaitan itu Akan senantiasa melakukan kejahatan Tanpa melakukan kebaikan Ada pun manusia Kalau Allah beri Kepadanya kebaikan dan keburukan Maka diantara manusia Bisa jadi ada yang kebaikannya Melebihi malaikat Dan bisa jadi ada yang keburukannya Ya melebihi syaitan Maka kita sebagai seorang muslim Harus mengatur Bagaimana agar kecenderungan Kejahatan kita Dapat kita kontrol Dapat kita kuasai Sehingga yang menguasai hati kita Hanyalah kebaikan demi kebaikan Nah Kita lanjutkan ayat yang Selanjutnya Yang sebelah sampai lima belas Nah Kaum samud Ya telah mendustakan Dengan melampaui batas Ketika bangkit Ya Orang yang paling celaka Ya Ya unta Ya biarkanlah Unta dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Ya minumannya Maka mereka mendustakannya Mendustakan Ya seruan dari Rasulullah Yaitu Nabi Salih Alaihissalatu wassalam Mereka mendustakan Nabi Salih Dan Menyembelinya Menyembeli unta tersebut Fadamdam alaihim Rabbuhum bidambihim Fasawwaha Maka Allah subhanahu wa ta'ala Ya Membinasakan mereka Karena Dosa-dosa mereka Fasawwaha Maka Allah ratakan mereka Dengan tanah Ya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak takut Ya terhadap akibatnya Nah Kita baca tafsirnya Ka'zabat samudu Nabiyaha Bibulughiha Al-gwayati Filansiani Kaum samud Telah mendustakan Nabinya Yang karena Ya Melakukan Perbuatan yang Melampaui batas Perbuatan maksiat Yang telah Melampaui Batas Ketika bangkit Ya kebanyakan kabilah Yang ada dalam Kaumnya Nabi Salih yang ingkar Ya syakawatan Ketika mereka Malah meningkatkan Syakawatan Ya permusuhan Ya Keburukan Rencana jahat Untuk menyembeli Unta Kita tahu bahwasannya Dalam sejarah Para Nabi Ya kaum Nabi Kaum Nabi Salih Disebut sebagai Kaum samud Di antara kebiasaan Kaum samud Ya Mereka ini menyembah Batu besar Yang ada di tengah-tengah Mereka Lalu Nabi Salih menyadari Bahwa ini merupakan Perbuatan syirik Dan Menyuruh kaumnya Agar menjauhi Kesyirikan Agar mereka tidak Menyembah batu tersebut Ya Kemudian Mereka hanya menyembah Hanya Hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Saja Dan tidak melakukan Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menyembah Batu tersebut Lalu Kaum samud Mengatakan Mereka akan beriman Kepada Ya Nabi Salih Kalau Nabi Salih bisa Ya Menunjukkan Keajaiban-keajaiban Untuk membuktikan Bahwa benar Dia adalah Seorang Nabi Jadi Kaum samud Meminta Mu'jizat Dari Nabi Salih Ya Agar mereka Percaya bahwasannya Nabi Salih memang Kutusan dari Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Nabi Salih Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diberikan Mu'jizat Ya Karena mereka Meminta Agar dihadirkan Untak Ya Di tengah-tengah mereka Lalu Nabi Salih Ya Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mendekati Batu yang Biasa disembah Oleh Kaumnya Nabi Salih Itu kaum samud Lalu Beliau Sallallahu wa ta'ala Berdoa secara khusyuk Dan meminta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Diberikan Unta Betina Lalu kemudian Tiba-tiba Keluar suara Unta dari Batu tersebut Dan muncullah Unta Betina yang Hamil Unta-betina yang Sedang Hamil Alhamdulillah setelah Muncul Unta Secara tiba-tiba Ini Banyak kaumnya Kaum samud Yang beriman Kepada Nabi Salih Tetapi Seperti biasa Da'wah itu Tidak semua Menyenangkan orang Biasanya selalu Akan ada orang Yang menentangnya Begitapun Sebagian kaum samud Ada yang tetap Tidak percaya Kepada Nabi Salih Padahal mereka Mengatakan Kalau sekiranya Nabi Salih Bisa menunjukkan Mujizat kepada mereka Mereka akan Percaya kepada Nabi Salih Tetapi Kenyataannya Setelah Nabi Salih Benar-benar Menunjukkan Mujizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Tetap Inkar Bahkan Mereka Merencanakan Untuk Membunuh Untanya Membunuh Unta Yang merupakan Tanda Mujizat Bagi Nabi Salih Alayhi Salam Lalu mereka Membunuhnya Makanya Di ayat ini Dikisahkan Tentang Keburukan Sikap Mereka Tentang Keburukan Sikap Kaum Samud Dan Azab Yang menimpa Mereka Kita baca Selanjutannya Faqala Lahum Rasulullah Salihun Alaihissalamu Ihzaru Anta Masun Naqata Bisuin Fainnaha Ayatun Arsalah Arsalah Allah Ilaikum Tadullu Ala Sidqi Nabiyikum Nabi Salih Berkata Ihzaru Hati-hati Kalian Jangan Sampai Kalian Menyakiti Unta Jangan Sampai Kalian Melakukan Keburukan Kepada Unta Tersebut Karena Sesungguhnya Unta Unta Tersebut Adalah Tanda Yang Allah Kirimkan Kepada Kalian Yang Menunjukkan Atas Kebenaran Nabi Kalian Jadi Unta Tersebut Merupakan Tanda Benarnya Kenabiyah Nabi Salih Karena Diantara Tanda Seorang Nabi Ya Allah Berikan Baginya Mu'jizat Yang Tidak Mungkin Dimiliki Oleh Orang Dan hati-hati Jangan sampai kalian Melampaui batas Yang mengganggu tentang Pembagian minumnya Jadi Nabi SAW membagi Aturan minum Maka bagi antar tersebut Ada jatah satu hari untuk minum Walakum syirbu yaumin ma'lum Dan kalian pun memiliki jatah Minum satu hari Karena ini mereka tidak senang Fasyaku alaihim zalika Ini adalah syarat yang dijukan Nabi SAW Kepada kaumnya Dibagi jatah minumnya Antara unta tersebut dan mereka Tapi karena persyaratan ini mereka tidak sabar Fasyaku alaihim zalika Mereka keberatan Keberatan dengan aturan ini sehingga mereka Marah dan merencanakan Untuk membunuh unta tersebut Padahal kata Nabi SAW Perjanjian antara mereka dan kaum samud Agar mereka menjaga unta tersebut Tetapi bukannya menjaganya Yang mereka malah berusaha untuk membunuhnya Dan memang mereka Akhirnya membunuh unta tersebut Fakadzabuhu fima Tawa'adahum bihi Fanaharuha Maka mereka mendustakan Apa yang telah mereka sepakati Apa yang telah mereka janjikan bersama Nabi SAW Fanaharuha Maka mereka pun menyembelinya Mereka membunuh unta tersebut Ini Sikap Yang senantiasa ditunjukkan oleh orang yang ingkar Kepada Allah SWT Mereka suka melanggar perjanjian Mereka suka Melanggar perintah dari Allah SWT Bahkan cenderung Melakukan Apa yang dilarang oleh Allah SWT Ini adalah sifat orang yang fajir Faa'adbaqa alaihim Rabbuhum Al'ukubata bijarmihim Maka Allah SWT menurunkan Hukuman Azab Dengan sebab Ya Kejahatan mereka Faja'alaha alaihim alas sawai Falam yuflit minhum ahadun Maka mereka menjadikan Semuanya itu Ya binasa Dan tidak ada seorang pun yang bisa Melepaskan diri dari azab tersebut Jadi Allah SWT Murka dengan Kaum samud Ya mereka Telah melanggar perjanjian Dengan nabi mereka Itu nabi salih Maka Allah timpakan azab Kepada mereka Berupa Diratakan dengan Ya tanah Fasawaha Ya Jadi kalau kita baca Kitab-kitab siara Dikatakan bahwa azabnya itu Ya Tiba-tiba ada awan Hitam Lalu kemudian turun azab Kepada mereka Dan Allah SWT Tidak takut Ya Dan Allah SWT Yang Maha mulia Kekuasaannya Tidak takut Ya Akibat Dari apa yang telah Allah Turunkan kepada mereka Berupa Balasan yang Pedih Ya azab yang pedih Jadi Allah SWT Ketika menginginkan Untuk menurunkan azab Kepada Manusia Maka itu sama sekali Tidak Memberikan mudurat Kepada Allah SWT Karena Allah Maha Kuasa Allah tidak butuh Makhluknya Sekalipun seluruh Makhluknya ini Ingkar kepada Allah SWT Itu tidak mengurangi Ketinggian dan Kemuliaan Allah SWT Ada pun Makhluknya Sangat butuh Kepada Allah SWT Ya dari Surah Ashams ini Kita dapat mengambil Faidah Buasanya Hati manusia itu Telah diberikan Kepada Allah Kefajirannya Dan ketakwaannya Maka Kita Begitu seorang Muslim Yang harus menjaga Bagaimana Agar kita bisa Mengontrol Kejahatan Dalam Jiwa kita Bisikan-bisikan Syauton yang ada Sehingga Kebaikan Lebih dominan Dan lebih menguasai Hati kita Ketimbang Kejahatan Kemudian kita Juga dapat Mengambil Faidah Buasanya Diantara Sifat Orang yang Ingkar Kepada Allah SWT Mereka Senantiasa Melanggar Perjanjian Mereka Cenderung Melanggar Perintah Perintah Dari Allah SWT Bahkan Cenderung Melakukan Apa yang Dilarang oleh Allah SWT Ada pun Seorang Muslim Maka Kita harus Berusaha Bagaimana Agar kita Menjalankan Perintah Dari Allah SWT Dan menjauhi Larangan Allah SWT Semoga Bermanfaat Allahumma Arhamna Bil-Quran Allahumma Arhamna Bil-Quran Allahumma Arhamna Bil-Quran Wa Sallallahu Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sallam Subhanak Allahumma Bi Hamdika Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Assafiruka Wa Atubi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh